Apa yang menyebabkan seseorang bisa menakjubkan? Tahu apa? Tahu tidak? Rasulullah SAW bersabda begini Ajaban di Amril Mu'min Sungguh menakjubkan Sungguh mengagumkan Ajaban di Amril Mu'min Urusan orang yang beriman Semua urusannya itu jadi kebaikan Tidak ada yang begitu Kecuali orang beriman Jadi yang membuat ibu menakjubkan itu adalah kekuatan iman Yang membuat bapak menakjubkan Kekuatan uang atau kekuatan iman Imanmu Makin yakin Kepada Allah makin menakjubkan Hadis lain Sohi Rasulullah SAW bersabda Al-Mu'minul Qawi Mu'min yang kuat Khairun wa'ahabu ilallah Min al-mu'mini da'if Mu'min yang kuat Orang yang kuat imannya Lebih baik Dan lebih dicintai Allah Daripada mu'min yang lemah Dan pada keduanya ada kebaikan Jadi Makin kuat iman Makin bahagia Makin kuat iman Makin mulia akhlaknya Makin kuat iman Makin menakjubkan kehidupannya Jelas? Halo? Ibu bapaknya pengen bahagia Tidak? Apa kunci bahagia? Ingin bahagia? Tidak? Apa kunci bahagia? Ada berapa? Ini pada tahu Tapi rendah hati nih Pasti Kok ngomongnya gitu Saya harus baik sangka Dari wajah Seperti yang sudah agak lama Ini di dunia Sudah lama Kurang bahagia Berarti ya? Hah? Anahal 97 Ini kajian yang lalu A'udhu Billahi Min al-syaitan Yirajim Barang siapa yang Beramal soleh Baik laki-laki Maupun perempuan Dan dia beriman Kepada Allah Hidup bahagia di dunia ini Namanya Hayatan Koyibah Tenang Menghadapi apapun Disirinya Ajek Senang Susah Ada Tiada Sehat Sakit Dipuji Dicaci Lapang Sempit Diangkat Diturunkan Sama Semuanya jadi kebaikan Ajek Tenang Rezekinya Cukup Hidup ini Masalah rejeki yang penting Tiap perlu Tiap perlu Cukup Bukan ada Cukup Ada juga Kalau gak cukup Stres Berlukan Lima juta Ada lima ribu Rejeki Namanya Hayatan Koyibah Itu Bukan banyak Uang Tapi Oleh Allah Tiap perlu Tiap perlu Cukup Bukan ada Bukan banyak Karena banyak Uang juga Belum tentu Merasa Cukup Orang kaya Belum tentu Merasa Cukup Tapi orang yang Cukup Pasti Cukup Ah kaya lagi Kenapa Nah Hayatan Toibah Itu Cukup Perlu Buat Makan Cukup Buat Berbagi Makanan Cukup Buat Anak Sekolah Cukup Buat Nyekolahin Saudara Dan Tetangga Cukup Buat Bikin Sekolah Cukup Buat Kemekah Ganti Mobil Tuh Yang penting Cukup Dan Itu Hanya Diberikan Kepada Dua Kuncinya Iman Dan Amal Soleh Ini kunci Bahagia Makanya Kalau Ingin Bahagia Jangan Sibuk Mikirkan Banyak Uang Rumah Megah Gelar Berenteng Bukan Tidak Boleh Punya Boleh Boleh Tapi Bukan Itu Yang Bisa Bikin Bahagia Bahagia Itu Kalau Iman Kita Makin Kuat Jelas Jelas Hello Nah Ihris Ala Mayan Fa'u Ini ciri Orang Yang Imannya Kuat Bersemangat Dengar Bersemangat Antusias Ini ciri Orang Yang Beriman Dengan Apa Apa Yang Bermanfaat Bagimu Wasta'in Billah Dan Mintalah Tolong Kepada Allah Dan Janganlah Kamu Lemah Ini Sabda Rasul Jadi Kalau Kita Ingin Imannya Kuat Dan Makin Kuat Harus Semangat Dengan Yang Bermanfaat Untuk Dunia Manfaat Untuk Akhirat Pokoknya Manfaat Semangat Dan Bersamaan Dengan Itu Wasta'in Billah Minta Tolong Ke Allah Karena Enggak Bisa Terjadi Tanpa Ijin Allah Nah Orang Yang Kurang Iman Ada Yang Semangat Dengan Dunia Enggak Pakai Doa Stres Bagaimana Kalau Kita Doa Terus Tapi Kita Tidak Semangat Tidak Ihtiar Itu Juga Tidak Cocok Karena Harus Semangat Maaf Ya Ini Kesini Pakai Semangat Ini Kalau Tidak Semangat Tidak Sampai Kesini Benar Tidak Boleh Lemah Ini Cirinya Lanjut Dan Jika Menimpa Kepadamu Sesuatu Jangan Mengatakan Duh Seandainya Begini Bukan Bukan Begini Seandainya Begini Akan Begitu Tidak Boleh Walakin Katakanlah Ini Sudah Takdir Allah Allah Berbuat Apa Yang Dikehendakinya Karena Perkataan Seandainya Seandainya Membuka Pintu Pinti Budaya Setan Nah Ini Ciri Orang Yang Kuat Iman Dan Ini Harus Kita Lakukan Tidak 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 Terima kasih.